Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Di video kali ini, nasib dan hoki akan membahas mengenai beberapa kebiasaan yang menghambat rezeki, lebih tepatnya yaitu kebiasaan di malam hari yang bisa menolak rezeki dan justru mengundang energi negatif. Tahukah panjenengan bahwa ada beberapa kebiasaan yang dianggap tabu dan dipandang sebagai pamali apabila dilakukan di malam hari, beberapa kebiasaan tersebut menurut kepercayaan dan mitos, bisa mengundang berbagai kesialan di dalam hidup, seperti serat rezeki, cita-cita yang selalu gagal, sulit jodoh, kesehatan yang buruk, dan lain sebagainya. Kebiasaan buruk di malam hari tersebut secara perlahan namun pasti, akan mengumpulkan berbagai energi negatif di sekitar panjenengan, sehingga lama-kelamaan, baik itu rumah ataupun aura panjenengan, juga akan tercemar menjadi negatif, dan itulah mengapa kebiasaan-kebiasaan ini banyak dijadikan sebagai larangan di malam hari. Berikut ini adalah beberapa kebiasaan di malam hari yang bisa menolak rezeki dan mengundang energi negatif, di mana yang pertama, yaitu kebiasaan menyapu di malam hari. Kebiasaan menyapu di malam hari, sudah menjadi suatu pamali atau pantangan yang sudah tidak asing lagi terutama bagi panjenengan yang hidup di Jawa, di mana orang tua zaman dahulu, sering mengatakan bahwa menyapu di malam hari, akan bisa mengundang kedatangan makhluk halus. Aktivitas menyapu yang pada zaman dulu dilakukan dengan menggunakan sapu lidi, akan menimbulkan suara berisik, hal ini selain akan mengganggu tetangga yang sedang beristirahat, suara berisik dari sapu lidi ternyata juga bisa mengganggu mereka yang gaib, bahkan mungkin juga, sapu tersebut secara tidak sengaja justru mengenai mereka. Kebiasaan menyapu di malam hari, juga akan bisa membuat panjenengan menjadi seperti orang bingung, hal itu karena energi negatif akan menutupi jalan pikiran dan logika, sehingga lama-kelamaan panjenengan akan kesulitan dalam mengambil keputusan dan tindakan yang tepat. Satu lagi yang juga sering dikaitkan dengan kebiasaan ini, yaitu menyapu di dalam rumah pada malam hari akan membuat rezeki menjadi sulit, hal itu sering dianggap karena orang tersebut justru membuang energi rezeki yang sudah dibagikan oleh alam semesta, bahkan di dalam ilmu Feng Shui China. dikatakan bahwa menyapu lantai kamar tidur pada malam hari, akan memicu terjadinya perceraian. Kebiasaan di malam hari yang bisa menolak rezeki dan mengundang kesialan urutan kedua, adalah kebiasaan memotong kuku pada malam hari. Larangan memotong kuku di malam hari, pada awalnya hanya sekedar nasihat dari orang tua zaman dulu agar anak-anaknya tidak melukai dirinya sendiri, karena pada waktu itu, aktivitas memotong kuku dilakukan dengan menggunakan gunting bahkan juga terkadang silet, dan dengan penerangan yang seadanya. Dalam perkembangannya, banyak mitos dan kepercayaan yang timbul dari perihal memotong kuku di malam hari ini. Dalam Primbon Jawa, disebutkan bahwa panjenengan sebaiknya tidak memotong kuku di hari Sabtu, Minggu, dan juga Senin, hal itu dikarenakan akan mengundang berbagai bencana dan musibah dari orang yang dengki hatinya. Kebiasaan memotong kuku di malam hari, juga disebutkan akan membuat hubungan antara anak dengan orang tuanya menjadi tidak bagus, mereka akan banyak bertengkar dan saling berselisih pendapat. Namun yang paling mengerikan, adalah kepercayaan dari orang Thailand, di mana memotong kuku di malam hari, akan membuat seseorang cepat meninggal, hal itu karena potongan kuku tersebut, akan dibawa oleh roh jahat ke alam bawah, dan akan dicatat pada buku kematian sebagai orang yang sudah meninggal. Kebiasaan di malam hari yang bisa menolak rezeki dan mengundang energi negatif urutan ketiga, adalah kebiasaan membiarkan piring kotor menumpuk di malam hari. Jika panjenengan memiliki kebiasaan sering membiarkan piring kotor menumpuk di malam hari di dapur, maka selain menjadi pertanda bahwa panjenengan adalah orang yang malas, hal tersebut juga akan membawa berbagai ketidakberuntungan di dalam hidup. Di dalam kitab Primbon China alias ilmu Feng Shui, dapur dianggap merupakan inti atau sumber dari energi uang, sehingga jika dapur sebagai tempat untuk menghasilkan energi uang sering dibiarkan dalam keadaan kotor, maka akan sangat menurunkan kualitas dan kuantitas panjenengan dalam mencari rezeki, bahkan, juga dikatakan akan membuat seisi rumah menjadi mudah sakit-sakitan. Kepercayaan lain juga menyebutkan, jika seorang anak gadis memiliki kebiasaan sering membiarkan piring kotor menumpuk di malam hari, maka kelak ketika sudah dewasa, dirinya akan kesulitan dalam menemukan jodohnya yang sejati. Kebiasaan di malam hari yang bisa menolak rezeki dan mengundang energi negatif urutan keempat, adalah kebiasaan langsung tidur setelah bepergian jauh. Di antara panjenengan, pasti ada yang memiliki kebiasaan ini, yaitu setelah bepergian jauh, panjenengan hanya akan bersih-bersih seadanya dan kemudian langsung tidur tanpa berganti pakaian terlebih dahulu. Taukah bahwa debu yang menempel pada tubuh dan pakaian panjenengan, juga membawa energi-energi tertentu yang kebanyakan bersifat negatif, debu tersebut bisa saja mengandung residual energi atau memori dari tempat-tempat yang angker yang panjenengan lewati sepanjang perjalanan. Ketika panjenengan langsung tidur dengan debu-debu jalanan yang masih menempel tersebut, maka jika malam itu sedang tidak beruntung, residual energi atau memori di dalam debu tersebut bisa terpicu sehingga membuka portal alam gaib. Akibatnya, panjenengan akan mengalami mimpi buruk, penampakan, dan lebih parahnya adalah kesurupan. Kebiasaan di malam hari yang bisa menolak rezeki dan mengundang energi negatif urutan yang kelima, yaitu kebiasaan membiarkan sampah menginap di dalam rumah. Jika terdapat sampah di dalam rumah, maka sebelum maghrib tiba, alangkah baiknya jika sampah tersebut panjenengan pindahkan keluar rumah, karena jika tidak, selain berpotensi akan menimbulkan penyakit, sampah yang menginap di dalam rumah, akan membuat rezeki menjadi macet. Sampah di dalam rumah, terutama yang di dalamnya banyak terdapat sisa makanan dan tulang hewan, ditambah pula dengan pembalut atau perban bekas yang masih banyak noda darahnya, akan menjadi makanan lezat dari para jin dan roh jahat. Jika kebiasaan tersebut tetap dibiarkan, maka malaikat pembagi rezeki tidak akan mau singgah apalagi masuk ke dalam rumah, akibatnya, meskipun wadah rezeki panjenengan besar, tidak akan ada rezeki yang tercurah ke dalamnya. Kebiasaan di malam hari yang menolak rezeki dan mengundang energi negatif urutan ke-6, adalah kebiasaan bersiul di malam hari. Pada zaman perang gerilya, nenek moyang menggunakan siulan sebagai pertanda akan datangnya bahaya, juga sebagai kode-kode rahasia ketika hendak melakukan serangan. Itulah sebabnya, ada larangan untuk tidak sembarangan bersiul di malam hari, karena hal itu, bisa mengakibatkan salah paham. Namun demikian, ada pula yang mempercayai bahwa bersiul di malam hari, adalah sebuah ritual untuk memanggil roh halus, terutama jika siulan tersebut dilakukan di tempat-tempat yang dianggap angker, seperti di hutan, tempat pembuangan sampah, di bawah pohon besar, dan lain sebagainya. Menurut kepercayaan orang Cina kuno, bersiul di dalam rumah pada waktu malam hari akan bisa mengakibatkan seret rezeki, hal itu karena bersiul di malam hari, akan memanggil entitas supranatural dari unsur angin, yang kemudian akan mengacaukan tatanan rezeki di dalam rumah orang tersebut. Kebiasaan di malam hari yang bisa menolak rezeki dan mengundang energi negatif yang ketujuh, adalah kebiasaan membiarkan jemuran berada di luar rumah pada malam hari. Jemuran yang sering dibiarkan semalaman di luar rumah, selain akan mengundang tindakan kejahatan, dipercaya juga akan menjadi sarang dan tempat tinggal dari para setan dan jin. Ketika pakaian tersebut dipakai, akan membuat orang yang memakainya menjadi sering merasa malas, mudah sakit, mudah marah dan mudah terpancing untuk berbuat hal-hal yang tidak baik, sehingga akibatnya, jika dibiarkan secara terus-menerus, tentu akan menurunkan kualitas dan produktivitas hidupnya. Kebiasaan di malam hari yang bisa menolak rezeki dan mengundang energi negatif urutan yang kedelapan, adalah kebiasaan menyisir rambut di depan cermin pada waktu malam hari. Menurut mitos dan kepercayaan, jika panjenengan terutama kaum perempuan sering menyisir rambut pada malam hari di depan cermin, maka hal tersebut akan bisa membuka portal alam gaib yang berada di dalam cermin, sehingga, akan bisa menghadirkan sosok makhluk halus tertentu. Demikianlah video kali ini tentang 8 kebiasaan di malam hari yang bisa menolak datangnya rezeki dan justru mengundang energi negatif. Semoga, bisa menjadi informasi tambahan dan bermanfaat bagi kita semua yang menyaksikannya. Sebagai penutup, admin doakan agar panjenengan sekeluarga senantiasa sehat, selamat, dan berlimpah ruah rezekinya. Amin. Sub indo by broth3rmax